Rewasi terbang tinggi, mencari makan di pagi hari, bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Lebat batang pagi jerami, pagi dipanen di pagi hari, niat hati berpoligami. Polisi kemusuhi dalam dakwah, bagaimana ceritanya? Kita bisa ceramah, kumpul jamaah, karena dapat izin dari polisi. Biar kau sudah kumpul 5 ribu, polisi gak keluarkan izinnya, dah bisa ku ceramah. Tak aku gasain mata, masuk sorga. Kalaupun ulama masuk sorga, masih mantri pak. Ulama Sulawesi Tenggara, masuk sorga. Empat ribu ulama disini pak, masih mantri dia lama. Tapi begitu malaikat berkata, waka pola Sulawesi Tenggara, masuk sorga. Dan berlaku sendiri. Sudah jelek rumahmu? Gajimu sedikit, suamimu, bertengkar terus. Di dunia kau sudah menderita, apalagi di akhirat. Karena tahu itu kuliah bayangkari sama suaminya, gak pernah aku. Sumber gosip saja dikomplek. Di asrama dia saja dicerita. Kalau bertengkar, bertengkar, bertengkar. Tiap hari bertengkar, 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 bertengkar. Hamil lagi. Istri yang kasar sama suaminya. Bukan saya bilang, nah. Terserah kamu, sudah mau aku kasih tahu. Ada memang tong itu istri kasar sekali mulutnya. Datang suaminya gak pernah baik-baik. Coba kalau datang suaminya. Assalamualaikum, kakandahku, arjimu. Biar kau sembayang, tak hajut kau tiap malam. Nah, ngaji kau tiap hari. Tapi kasar kau sama suamimu, dengar hadis nabi. Intinya, dia bisa sakit. Tidak bisa kajianan. Meskipun banyak janda-janda yang cium. Bukan cuma itu, bu. Nah, cium, kak. Begini, bu. Sudah itu, bu. Nah, peluka lagi. Baru nak kasih begini dadaku. Ustaz, ridauin saya. Kalau mati mendadak istri begini, bu. Terbuka lebar itu surga. Kenapa? Ridauinnya suami ada sama. Ridauinnya Allah ada sama ridauinnya suamimu. Pernah aja aku nak kasih gitu, istri bu. Kalau pulang suamimu, Kamu sopan bicara. Kau telpon dia kalau mau pulang. Bang, mau makan apa hari ini? Saya suka itu ngesi. Gureng, sayang. Kenapa, bang? Jangan kita makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat abang. Apalagi yang tidak disenang oleh Allah SWT. Banyak hati. Zina. Suka selingkuh. Ada yang bilang, Sekarang laki-laki selingkuh, Ustaz. Siapa bilang sama banyaknya perempuan yang selingkuh dengan laki-laki? Kenapa? Karena tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Tapi ada toko, saya kira. Jadi, hari ini pertama penyakit hati. Mungkin dia bisa lulus polisi kalau jahat. Kenapa? Ada psikotesto. Iya. Cuma setelah dia lama-lama polisi, dapat istri hedon. Magaya. Baru istrinya bergaulnya sama pengusaha. Mau nak kasih sama gelarnya sama pengusaha. Nah, suamimu 7 juta di ganjinya, Cilaka. Akhirnya apa yang dikasihkan polisi? Yang tadinya baik, karakternya bagus, pengayung, pelindung masyarakat, dikompoli sama istrinya. Tolong-tolong memang itu. Masa kau sudah kawak? Tidak ada. Itu baru dari polisi 2 tahun. Dalam istrinya, kalau kepala sepede. Itu anak buahmu itu. Cincinnya, masanya. Kamu ini kepala. Wah, bodoh ini. Bayangkan suaminya nabi-nabi bodoh-bodoh. Bawain bodoh memang itu. Kalau saya kau kasih begitu, ku ganti kecilaka. Eh. Anda di sini takut sama istrinya. Mau jadi polisi yang baik. Tapi istriku ini kasihan, suka teror saya. Tolong carikan sejalan keluar, kumandan. Dia bilang, kumandan, Eh, saya mau masalah tak ini. Salatullah. Salam. Mamimu baru beradam. Ini kelepannya semua ini. Pakai tongi biru, biasa menggolah. Uh, dia kasih lagi tuh. Alusnya tebal sekali, panjang. Berjemur ya. Jalan-jalan. Jangan pakai topi, Pak. Jangan pakai baju. Pakai celana pendek saja, Pak. Sopi kena semua matahari. Dia jalan dah, Pak. Mulai jam delapan. Dah pakai baju. Pakai celana pendek. Dah pakai... Selanjutnya, saya pernah ke Singapura. Saya pernah ke Singapura. Sudah itu dah kasih rumah ku sambung itu langsung nangkat tasnya. Hari nggak ketemu nasi. Pusing saya, Pak. Goyok. Gimana dia tujuh miliar? Dilaram makan nasi. Dilaram makan garam. Tauan tujuh miliar, Pak. Tapi dilaram makan nasi. Gimana kalau dilaram aku makan nasi? Saya saja pernah pergi celana di Roma. Tau Roma, Ibu? Dua hari maru, roti saja nak kasih makan. Kasih, bos. Saya ini orang budis. Nggak mempan kalau roti. Nggak goyang pelutku. Jadi jangan nasi. Itu akan jadi gosip. Kebaikan? Ini baru. Cerama di sini. Dua jam berapi-api. Dan yang nonton. Lewat Pak General. Sudah lama sakit itu, Ustaz. Iya, Pak. Apa yang kita mau sombongkan? Yang ketiga. Jangan sombong. Yang ketiga sebabnya. Kekayaan. 68 juta. Berarti. Saya bisa sampai di Polda Sili. Bukan karena saya hebat. Suaminya tinggi pangkatnya. Tinggi jabatannya. Terkenal dia banyak duitnya. Tapi dia penampilannya sederhana. Itu jadi telat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.